Diperkirakan dengan pindahnya lebih dari 3 miliar penonton ke Asia, Eropa mengalami kerugian besar. Apalagi sebelumnya Jorge Mendes sempat menurutkan bahwa para pejabat di Liga Champions menginginkan Ronaldo untuk kembali ke UCL dikarenakan Ronaldo adalah daya magnet yang besar. Ketika Ronaldo pindah ke Liga Eropa, Liga Champions saja sudah mengalami kerugian penyiaran di mana 30% penonton dari 515 juta pengikut Ronaldo bermigrasi ke Liga Eropa dan kini Eropa kembali dipukul. Karena terhitung, seremoni Cristiano Ronaldo saja sudah ditayangkan lebih dari 40 channel internasional dan memberikan pukulan telak sebesar 3 miliar penonton. Ronaldo sangat bertenaga, kuat dan penuh determinasi, sedangkan Messi lebih sebagai seorang seniman. Ronaldo memberikan dampak yang besar saat kepindahannya ke Italia. Dia adalah magnet bagi Eropa dan membuat sepak bola Eropa jauh lebih terkenal. Kepergiannya ke luar Eropa tentunya akan membuat situasi berbeda. Kaverin berbicara tentang Ronaldo di tahun 2019 dilansir dari UEFA saat mengetahui Liga Italia kembali bersinar. Ya, itu ucapan Kaverin mengenai pengaruh Ronaldo di mana seakan-akan kepindahan Ronaldo ke Asia ini tentunya memberikan dampak yang sangat buruk bagi Eropa. Dan Eropa akan mengalami kerugian karena Ronaldo ini memiliki 528 juta pengikut di Instagram. Hal itu pun terlihat dari tayangan seremoni di mana menurut laporan CR7 Timeline, Ronaldo dirinya mendapati 3 miliar manusia yang menonton dari 40 channel. Apalagi saat ini 62 channel internasional siap memburu hak siar Al Nasser. Jadi kesimpulannya di debut pertamanya Ronaldo kali ini, Ronaldo akan membuat Eropa mengalami kerugian yang sangat-sangat besar sekali di atas lapangannya tersebut. Nah, setelah Sobat Siar mengetahui itu semua, bagaimana tanggapannya? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.